Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan, salam sejahtera, salam budaya Yang terhormat Ibu Nurilmi, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bas Indonesia Dan rekan-rekan atau kawan-kawan sekalian yang saya banggakan Puji syukur kita panjatkan Kandirat Taulah Subhanahu wa ta'ala Atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang saida ini Dan tidak lupa pula kita kirimkan salam serta salam Atas pemuda padang pasir yang telah membentangkan permadani-permadani keislaman Dan menggulung pikar-pikar kemunapikan Sehingga kita masih berada pada naungan panji-panji keislaman Topik yang akan saya bahas pada hari ini Yaitu mengenai makna pentingnya pendidikan umat masa depan Jadi topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Mengenai makna dan pentingnya pendidikan untuk masa depan Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu Dari pendidikan ke peserta didik Tetapi lebih dari itu pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia Dan mencetak generasi bangsa yang cerdas Pendidikan memang peran penting di dalam suatu kehidupan bangsa Dan bernegara Karena disini cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa terletak Kita tahu bersama bahwa pendidikan adalah segalanya Pendidikan sangat berpengaruh bagi kehidupan pribadi maupun dalam bernegara Tapi sayang Tidak semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan Hingga jenjang yang lebih tinggi Karena terbatasnya ekonomi dan akses membuat kawan-kawan kita Di lain tempat tidak bisa mendapatkan yang namanya pendidikan Bahkan ada juga teman kita Yang harus menyeberangi sungai Bertaruh nyawa demi bisa tiba di sekolah Tidak seperti kita yang berada di kota-kota Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik Mereka terkadang akses menuju sekolah yang sulit dicapai Oleh karena itu Bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan Maka mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya Untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita Setinggi apapun cita-cita kita Jika tidak dibarengi dengan pendidikan yang memadai Maka tidak akan tercapai Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan Karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik Lebih mudah mendapatkan informasi Dan lebih pintar Hal ini membuat orang berpendidikan Mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi Dan kesempatan kerja yang lebih luas Sehingga kesejahteraan jauh lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan Manusia bisa bertahan hidup meskipun tanpa pendidikan Tetapi tidak akan hidup dalam waktu lama Maksudnya adalah Orang yang tidak berpendidikan akan di kalahkan oleh orang yang berpendidikan Dikarenakan orang yang berpendidikan Mampu untuk mencari solusi Jadi masalah-masalah kehidupan Karena mereka memiliki pendidikan Sementara yang tidak berpendidikan akan hidup dengan arah yang lurus Lurus saja karena mereka tidak tahu harus berbuat apa Dengan masalah kehidupan Contoh Orang tak berpendidikan yang mampu bertahan hidup adalah Orang-orang yang tinggal di pelosok yang belum terjangkau oleh pemerintah Jadi pesan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian adalah Marilah kita berpendidikan untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan Sekian yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Semoga memberikan manfaat bagi kita semua Berakit-rakit kita kekulu Berenang-renang ketepian Menuntut ilmu kita dahulu Menungguin hasil kemudian Jangan Lupa Like Comment And Share Terima kasih Terima kasih.